Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera Semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah Dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Kisah nyata, staff kamar mayat saksikan jenazah ini menangis Ternyata karena wasiatnya dilanggar Ada kepercayaan umum bahwa melanggar wasiat Orang yang sudah meninggal adalah sebuah dosa yang berat Karena menyakiti almarhum setelah kematiannya Namun melihat jenazah yang menangis karena wasiatnya dilanggar Bukanlah hal yang umum Kejadian mengejutkan ini Diungkapkan oleh seorang staff kamar mayat di Arab Saudi Tahret Buhori telah bekerja memandikan orang meninggal selama 22 tahun Dan selama periode ini Dia sendiri mengonfirmasi Ada akhir hidup yang baik dan ada yang buruk Dia mengaku, menyaksikan, dan mencium sendiri Bau wangi yang terpapar dari jasad Orang-orang saleh Setelah kematian mereka Dia menguapkan secara detail apa yang dihadapi Saat memandikan tubuh seorang gadis Buhori menjelaskan Bahwa dia telah menerima permintaan Untuk memandikan seorang gadis Berusia 20-an Yang meninggal saat berada di rumah sakit Gadis itu meninggal ketika ibunya Meninggalkannya untuk mengambil beberapa pakaian Jadi ayahnya yang bergegas melakukan prosedur Pemandian jenazah Saat menerima jasad gadis itu Dan bertanya kepada ayahnya Apakah dia punya teman? Kata Buhori Namun ayahnya meminta Buhori Untuk segera memulai ritual Pemandian jenazah Untuk disolatkan pada malam hari Buhori menjelaskan Bahwa dia telah mencoba Untuk memindahkan jasad gadis itu Dan melepas pakaiannya Untuk dimandikan Tetapi Dia tidak bisa menggerakannya Dia dan temannya mencoba lagi Untuk memutar jenazah Dari sisi kanannya Tetapi gagal Tubuhnya tidak pernah bergerak Bahkan kakinya Tidak peduli berapa keras dia mencoba Jadi saya menelpon temannya Untuk membantu saya Ini pertama kalinya Saya gagal memandikan mayat Kata Buhori Mengingat detail kejadian itu Buhori dan temannya Berusaha sekuat tenaga Untuk menanggalkan pakaian gadis itu Dan mereka dikejutkan oleh air mata yang jatuh Dari mata mayat Dalam sebuah adegan yang membingungkan Dan menakutkan mereka Saya kagum melihat air mata yang jatuh Dari matanya Saya pikir itu air Jadi saya menyekannya Dan air mata yang masih turun Dan teman saya Mengatakan dia menangis Jadi tidak peduli Berapa banyak saya menyengka Air matanya Mereka akan turun lagi Katanya Setelah upaya yang keras Para wanita itu Akhirnya dapat menyelesaikan Pemandian almarhum Tetapi Mereka terkejut Bahwa tubuhnya sangat berat Meskipun faktanya Gadis itu kurus Yang mengharuskan mereka meminta bantuan Dari seseorang untuk mengangkutnya Kepeti mati Sementara itu Bukhari dikejutkan oleh ibu gadis itu Yang menangis dan meneriakinya Sambil berkata Mengapa engkau menyentuhnya Siapa yang menyuruhmu memandikannya Bukhari meminta maaf Kepada ibu gadis itu Menjelaskan bahwa ayah almarhum Memintanya untuk melakukan ritual Sang ibu menjawab Diharamkan bagimu Dan kehendaknya adalah bahwa saya Hadir saat pembasuhan Dan tidak ada orang asing Yang menyentuhnya Sang ibu menangis lagi Dan yang mengejutkan Air mata dari tubuh putrinya Yang menangis Juga meningkat Bukhari mencoba menenangkan sang ibu Dan sekali lagi Menyangka air mata dari wajah putrinya Dia mengatakan kepada wawancara Bahwa saat itu Tangisannya berhenti Dan jenazah dipindahkan Untuk menyelesaikan pemakaman Wallahu'alam biso'al Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati